Kapolres Gerobogan mengajak 22 anak yatim piatu untuk berbelanja baju lebaran. Anak-anak yatim piatu ini diminta memilih baju sendiri sesuka hati. Mereka pun antusias memilih baju baru yang cocok dengan keinginan mereka untuk dipakai saat hari lebaran. Menurut AKBP Deddy Anung Kurniawan, 22 anak yatim piatu ini berasal dari 3 panti asuhan yang berbeda. Ini saya bersama pejabat utama Kapolres Gerobogan di Dabi Bayangkari membawa anak-anak yatim piatu yang ada di wilayah Gerobogan untuk kita ajak membeli pakaian-pakaian baju-baju lebaran. Ini sebagai wujud taliasi kita, kepedulian kita untuk anak-anak kita yang yatim maupun yang yatim piatu supaya mereka juga merasakan kebahagiaan idul fitri bersama kita, Kapolres Gerobogan. Menurut para anak yatim, mereka berterima kasih kepada Kapolres Gerobogan sehingga meski sudah tidak mempunyai orang tua lagi, mereka masih bisa merasakan kebahagiaan di hari lebaran. Tim Humas, Kapolres Gerobogan melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih telah menonton!